Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Cabang olahraga yang satu ini pun sudah berulang kali membuat nama Indonesia harum di ajang internasional. Namun bulu tangkis juga dihuni banyak atlet yang memiliki paras cantik dan berprestasi. Siapa saja kah mereka? Berikut kabarnya untuk Anda. Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Cabang olahraga yang satu ini pun sudah berulang kali membuat nama Indonesia harum di ajang internasional. Namun bulu tangkis juga dihuni banyak atlet yang memiliki paras cantik dan berprestasi. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Nichon Jindapol. Nichon Jindapol merupakan atlet andalan negeri gajah putih, Thailand. Cewek yang cantiknya gak ngebosin minggu ini lahir pada 31 Maret 1991. Sejak berkarir, Nichon sukses meraih medali perunggu di ajang T-Games 2013. Dan juara BWF Grand Prix sebanyak tiga kali. Bon Kiwi merupakan salah satu atlet kebanggaan Malaysia. Atlet bersia 28 tahun ini biasa berpasangan dengan Vivian Poo. Keduanya sempat menjadi momok menakutkan bagi Indonesia di ajang Selandia terbuka 2017. Keduanya juga sempat menjadi jawara Indonesian Master 2019. Keduanya Summerfield. Ini yang belakangan sering diperbincangkan masyarakat Indonesia. Keduanya merupakan pemain Australia keturunan China. Keduanya mulai muncul ke permukaan pada 2012 saat membela Australia di piala Uber yang digelar di China. Saat Hong Kong Open kemarin, Summerfield berpasangan dengan pembulu tangkis Australia berdarah Manado, Stantiana Maffasar. Debi Susanto. Indonesia juga punya beberapa pemain berpares cantik yang siap bikin cowok gagal fokus. Salah satunya adalah Debi Susanto. Debi lahir di Palembang, Sumatera Selatan 28 tahun yang lalu. Di ajang melu tangkis, Debi pernah meraih perunggu di ajang ASEAN Games 2014. Selain itu, ia juga dua kali sukses meraih emas di ajang Sikim. Siapa yang tidak mengenal atlet wanita bulu tangkis terbaik Indonesia yang kini menjadi legendaris? Dia adalah Lucia Francisca Susi Susanti atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Susi Susanti. Seperti apa perjuangan di balik kesuksesannya? Simak kabar yang satu ini. Siapa yang tidak mengenal atlet wanita bulu tangkis terbaik Indonesia yang kini menjadi legendaris? Ia adalah Lucia Francisca Susi Susanti atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Susi Susanti. Susi lahir di Tasik Malaya pada tanggal 11 Februari 1971. Karir Susi Susanti pada cabang bulu tangkis memang sangat luar biasa. Seperti apa biodatanya? Yang pertama, awal karir Susi Susanti. Susi memulai karirnya di dunia bulu tangkis ketika duduk di bangku sekolah dasar. Ia mulai bergabung di klub milik pamannya di Persatuan Bulu Tangkis Tunas Tasik Malaya. Ia berlatih selama 7 tahun dan kemudian ia berhasil memenangkan kejuaraan bulu tangkis Tinsad Junior pada tahun 1985 ketika Susi menginjak kelas 2 SMP. Setelah itu, Susi melanjutkan menjalani kegiatannya dalam bidang bulu tangkis di Jakarta. Berkat kegigihannya, akhirnya di awal karir Susi berhasil menjadi juara di Indonesia Open tahun 1989. Susi pun juga menyumbangkan gelar Piala Sudirman pada tim Indonesia untuk pertama kalinya dan belum pernah terulang sampai saat ini. Dua, puncak karir Susi Susanti menjadi juara di Olimpiade Barcelona. Puncak karir Susi pun terlihat ketika ia menjuarai Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Kala itu, Susi berhasil meraih medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Ketika itu pun, Alan Budi Kusuma yang menjadi suaminya sekarang ini menjadi juara di Tunggal Putra. Yang ketiga, karir Susi Susanti terus berkembang. Sampai akhirnya, Susi berhasil meraih medali perungguk kembali di Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 1996. Selain itu, Susi berhasil merebut Piala Uber pada tahun 1994 dan 1996 bersama tim Uber Indonesia. Puluhan gelar seri Grand Prix juga berhasil iaraih sepanjang karirnya. Empat, Susi pensiun menjadi atlet. Telah memutuskan untuk pensiun dari atlet blu tangkis. Kemudian Susi menikah dengan pemain blu tangkis Tunggal Putra yang ketika itu sama-sama menjuari Olimpiade Barcelona. Susi pun mengaku ia tidak mengizinkan anaknya untuk terjun di dunia bulu tangkis atau cabang olahraga lainnya mengingat nasib mantan atlet yang sungguh sangat memprihatinkan. Susi membuka usaha di ITC Mega Grocer Cempakamas yang menjual berbagai macam pakaian asal China, Hong Kong, dan Korea, serta sebagian produk lokal. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Semangat tandingnya masih di dada, tapi cedera lutut berkepanjangan membuat dia harus memutuskan untuk keluar Sabtu 8 Desember 2018 lalu. Jenis merupakan ganda pasangan terbaik Malaysia. Dia sudah bergabung dengan tim nasional putri Malaysia sejak 15 tahun lalu. Selama ini Jenis berpasangan dengan Vivian Hu, duet Jenis Vivian cukup ditakuti lawan-lawannya. Karena memang prestasi Jenis Vivian cukup mengagumkan. Jenis Vivian terakhir kali turun tanding di kejuaraan dunia 2018. Saat itu mereka hanya bisa melaju sampai babak 32 besar karena dikalahkan wakil Jepang Misaki Matsutomo dan Ayeka Takahashi. Selamat malam dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.